Pagi bergabar, jager! Pagi bergabar! Good morning! Selamat pagi! Aduh, anak-anaknya udah libur sekolah! Ya enak nih, kumpul keluarga! Ih, ada yang baru ya. Iya. Masih baru, masih di plastikin. Kemarin kan kita bersama Kak Dewi Persik. Betul. Ini Vega Persik. Eh, apa kabarnya di Kitawili? Bukan dong. Siapa dong? Vega. Dewi Persik lagi liburan. Kemana? Gak tau, kan pacarnya. Eh, aku bukan pilihan. Maaf. Aku punya harga diri. Emang kenapa? Ya kalau dikasih mobil mau. Eta sih kalau ngomongin kebahagiaan. Iya. Ada yang bahagia nih Sobat Ambiar. Ada yang baru saja menikah. Pasangan yang satu ini bisa dibilang sebagai Romeo Julietnya di Indonesia tahun 2027. Wow. Selamat. Selamat banget itu. Wah, pokoknya kita bisa mengambil inspirasi dari mereka. Bahwa cinta tidak memandang harta. Cinta tidak memandang status. Iya. Kalau misalnya sudah punya perasaan. Cinta tidak memandang alam. Betul. Mereka beda alam memang. Hei. Ayo dong sambut dong. Ini bintang tamu Senin harga naik nih. Ini udah selasa. Boleh gak sih bintang tamu yang satu ini cancel aja boleh gak sih? Hei. Kan udah diundang. Yakin mau dikeluarin sekarang? Ya gak apa-apa ini kan pengantin baru siapa tau dia menginspirasi tentang hubungannya. Tumpah. Mereka gak ada inspirasinya beneran. Eh. Barangan emang. Kita akan hadirkan yang satu ini tukang singkong yang satu tukang pisang. Emang iya. Ayo beneran. Cocokan mereka berdua. Di pagi-pagi ambiar. Kita hadirkan. Ini dia. Pinkan Mambo dan juga. Arya Kai. Ayy. 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 Dinak kecilin sana, Kutunutu bajana, Dinak kecilin acume, Kainin cumi samana, Cume nuwe. Gua udah bilang, Gak akan ada inspirasi dari mereka. Gak ada inspirasi. Mereka menginstirasi loh, Pagi-pagi mereka semangat bayangin, Eh kalau India biasanya kan kalau liat, Bon berhenti kok ngeliat mereka tadi lewat aja. Bukan banget, Dua Bon itu orang. Rian yang satu, Johan Pisang. Yang satu, Pisingkong. Ini kalau saja pernikahan UMKM ya. Tadi siapa yang mau cancel? Kita udah dengan gini, Masa siapa yang mau cancel tadi? Aku bayarannya satu segmen, 200 juta. Oh, Geger. Tapi bisa cucul 70 tahun. Memang kita gak ada yang mau cancel, Karena memang yang standby bintang tamu di hari libur. Selamat ya, selamat untuk pernikahan kalian berdua. Selamat. Selamat. Kita ikut seneng banget, Oh my God. Seneng banget pernikahan yang sangat luar biasa. Yang maharnya 100 ribu itu kan. Eh, Eh, Harian. Udah maharnya 100 ribu, Terus bayarnya ke PR lagi. Terus bayar rumah. Terus bayar rumah. Mingkan Mambo, Dan juga Arya kan, Kami semua disini mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Jadinya pusing. Akhirnya, Akhirnya dia bisa ngomong. Selamat Ambiar, Kita mau kasih lihat dulu ya, Kebahagiaan mereka berdua yang baru saja menikah, Dan membuat kita pusing. Tujuh. Trililing. Ini dia. Selamat Ambiar. Semuamu, Ku akan dicintai dengan gurus. Giger, Giger, Giger. Selamat Ambiar. Kabar terbaru datang dari artis Pingkan Mambo, Yang mengajukan publik. Lantaran, Secara langsung menyiarkan akan pernikahannya bersama seorang pria bernama Arya Kan. Dalam siaran tersebut, Terlihat Pingkan Mambo, Dan Arya Kan duduk berdampingan, Dan melaksanakan ijab kobul. Tapi, 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 Bukan hanya itu. Netizen pun dibuat salah fokus, Dengan mahal pernikahan mereka senilai 100 ribu rupiah. Hah? 100 ribu? Hadududu, Bener gak sih? Coba kita lihat. Saya terima nikah Pingkan Ratnasari Bintiyo ke Mambo, Dengan pas kawin 100 ribu rupiah kontan. Saksa. Saksa. Suka hitung kamu. Ya ampun. Kira-kira gimana ya awal mula cerita kisah cinta mereka ini? Cusah langsung aja kita tanyain di Pagi-Pagi Ambiar GGR. Saksa. 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 Boleh lah kalau ada yang absen ganti aria. Saksa. Soalnya semalam libur. Libur ngapain? Ketiduran. Oh ketiduran. Orang masih lecet minta lagi. Maksudnya? Nari. 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 Aduh lecet. Kerokan, kerokan, kerokan. Mau nanya sama kalian berdua. Ini tolong dijawab dengan jujur ya. Kalian itu ketemunya dimana sih? Masa digorong-gorong? Masa digorong-gorong? Masa digorong-gorong? Masa digorong-gorong? Aku sempet liat di aplikasi Tok Tok ya. Tapi aku gak percaya maksudnya. Makanya bener apa gak sih ini tuh? Kamu apakah yang percaya? Ketemu dimana sih? Bener. Di Tok Tok. Awalnya ketemunya di Tok Tok begitu. Oh di Tok Tok. Kemarin Pingkan bilangnya ketemunya di aplikasi ini Pinjo. Aduh. Ini kan orang kaya. Aduh. Duper-duper rentenir dong. Jangan mentang-mentang. Tadi pas ijab kobul. Kontan. Biasanya kan terus kaya. Ini kontan ya. Kontan. Kita main mana kontan kita main? Iya. Ini dijual gak sahamnya? Saya beli aja karena saya orang kaya. Oh jelas. Oh bener. Efek punikahan sama Tringgiling ya. Agak tengah dikit boleh. Kayaknya ibarat handphone udah kena LCD. Udah bisa. Oke jadi ketemu di aplikasi. Iya. Kenalan di situ. Iya. Terus apa yang membuat coba? Buat Arya. Pertama aku lihat dia tuh jelek banget gitu di TikTok. Apa? Jelek. Pertama dia tuh kan kontennya kan kaya gimana sih? Iya-iya coba. Kan kalau pertama nih. Pertama dia kan invite saya nih ya. Invite? Ya iya iya. Tapi gak begitu. Maaf. Maaf loh orang. Kok darah tinggi gak mereka berdua ya. Eh Karian. Untung sebelum lab gue udah minum amlodipin loh. Lalu lalu bagaimana? Terus saya terima tuh kan. Kamu apa kabar? Kamu apa kabar? Aku bisa diem gak istrinya ini dulu di ngomong. Emang dia menyoroto saya ke kereta meledung. Iya. Yang invite siapa? Aku ini. Aku terima. Iya gitu. Lalu. Dia bilang Arya follow dong. Follow belum gitu. Follow back maksudnya. Iya lalu. Udah itu saya terima tuh. Akhirnya duet kita bareng. Oke. Aku tanya. Eh Pinkan gimana kabarnya? Kurang baik. Kurang baik kata dia. Abis putus. Oh abis putus. Oh tenang ada aku bersamamu kata dia. Eh dia langsung. Terus kita bilang begini kan. Awas ya ntar bakalan jatuh cinta nih sama gue. Gitu. Oh gak mungkin gue jatuh cinta sama lu Arya. Ayang jangan terlalu lucu. Takutnya ada yang sakit kamu yang dipanggil. Panggilnya apa kabo? Panggil dia apa? Ha? Daddy. Ha? Apa? Daddy tukang kebon. Anak aku panggil Daddy. Apinkan. Aku di Amerika sering. Lu mayang. Oke terus akhirnya. Ayang banget. Ayang. Dari situ kenalan di aplikasi. Setelah itu berapa lama kalian memutuskan untuk menjalin hubungan? Terus aku ngajak ketemuan. Aku bilang aku suka banget sama dia. Karena fitinya dia itu kayak apa. Belum dulu. Belum ketemuan dulu. Kan DM-DM dulu lah. DM-DM ya DM-DM. Kan kamu duluan yang senang sama aku. Eh. Eh. Jadi berapa lama emang? Berapa lama? Eh. Mimpikan. Suruh minum air hangat dulu deh. Kayaknya habis ngelem nih. Ngelem obat dulu yuk. Amoksilin. Kayaknya dia kurang air putih deh. Nggak. Ini cocok tau pasangan. Pasangan ini menurut aku pasangan paling cocok. Tau nggak kenapa? Bisa bagi-bagi obat. Berbagi obat bersama. Nggak. Abang. Abang. Abang kita hepatitis. Oke. Ketemuan akhirnya berapa lama setelah itu ketemuan? Eh. Dia DM-DM. Itu prosesnya berapa lama? Itu kurang lebih memakan waktu. Harus nggak temukan waktu? Satu minggu. Satu minggu. Cuma seminggu doang? Iya. Ketemuan. Akhirnya digerbek tuh waktu itu. Nggak. 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 Oke. Seminggu ketemuan. Emang kita pakai. Oke. Udah gitu jadiannya berapa lama setelah itu? Langsung pas ketemu langsung aku ajak nikah. Dari tadi lu bilang DM-DM-DM dulu. DM. Aku minta ketemu di toko ayam. Kita makan. Oh. Akhirnya janjian. Janjian. Sebelumnya aku udah tegak. Sebelumnya dia datang dulu. Lapak singkong dulu. Tapi dia masih tidur. Aku pulang lagi. Emang pekerjaannya emang jual singkong? Tukan singkongnya gede. Aku datang ke lapak singkongnya. Iya. Oke. Lalu. Si singkong itu. Si singkong itu lagi tidur. Masih singkong? Aku ya ngaku. Di mana-mana kan kalau pernikahan istri itu dari tulang rusuk ya. Iya. Mereka berdua kayaknya tulang rawan ya. Oke kita mau kasih lihat buat sobat ambian. Akhirnya Alhamdulillah mereka menikah. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan. Mereka mengharinya sangat luar biasa. Setan. Pulang rawan. Mereka otaknya. Ya. Pingkan Mambo. Menikah dengan TikToker Aryakan. Mas Kawin Rp 100 ribu rupiah. Ya soalnya kan dia kaya banget. Ngomong. Terus sampai dia baca artikel. Tidak kedengeran Kak Pingkan. Ya Allah ngomong mulut Kak Pingkan. Mas Arya Solokan. Ya mau nanya. Kenapa maharnya 100 ribu rupiah? Ada alasannya gak sih? Mendadak. 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 Dia orang kaya. Dia kaya banget. Tapi dia baru tau kaya setelah nikah. Kenal aku aku baru tau kamu kaya. Baru dia tau dia kaya. Dia kaya banget. Tapi kenapa 100 ribu? Ya karena kita kaya banget. Ya kalau yang belum kaya gak ngerti bahasa kita. Jadi uang itu tidak berarti? Ya itu 100 ribu ya. Apalah arti uang itu ya? Aku 50 perusahaan. Dia 50 perusahaan 100 perusahaan kita punya. Oh benar. Eh ke sekiater dulu yuk. Itu. Kita waras. Kita waras loh. Enak aja bos. Enggak masalnya tokohnya kurang tenang. Enggak. Memang maaf deh. Gua rasa si mas siapa namanya? Aria. Mas Arya nyesel kaya nama kakak? Nyesel kaya nyesel kaya nyesel kaya nyesel kaya nyesel kaya nyesel kaya. Eh. Nggak ya gue yang nyesel kaya nama dia. Semenjak deket sama dia nih kan kita dagang di pasar nih ya. Melihat singkong itu udah kaya mas batangan. Ya. Kita bilang, gue kaya, emas, emas, gitu, iya. Oh, kita orang kaya. Eh, usang tamu jangan diketawain dong, Ben. Hargain dong. Udah biarin aja, dengerin dia ngomong. Pertama dia gak makan ternak warga, gak apa-apa. Maaf, dia belum pernah masuk TV, maaf. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kemarin nikah itu dimana tuh? Nikahnya dimana kemarin? Di rumah aku. Tadinya kita mau bikin di Hotel Bintang 7 kan? Iya. Cuma kita bakal ada empat party. Yang ini yang paling kismin, yang ini. Yang paling susah yang ini. Habis itu ada garden party di rumah aku. Garden party, barbecue, disco ball. Dan kita gonna receive the resepsi di Hotel Bintang 5 ngundang 3.000 orang. Kayaknya memang yang waras mereka kita yang gak waras memang ini. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ketika Pingkan Mambo dan Arya akan menikah. Ya, ini ada satu artikel lagi. Tak hadiri pernikahan. Tak hadiri pernikahan. Tak hadiri pernikahan sang ibu. Michelle-nya asli. Sebut tak izinkan Pingkan Mambo menikah lagi. Eh, saya yang buat nama. Yang buat nama saya. Michelle Ashley, bahasa Amerikanya. Yang ada yang palsu. Coba, kenapa anak kamu tidak kamu undang untuk hadir ke pernikahan? Ya mungkin papanya Michelle mungkin gak bisa move on sejak cerai sama aku. Mungkin. Tau dari mana kamu? Jadi dia mungkin mau balikan kali Michelle, maunya sama papanya. Dan aku kan udah ngerasain singkongnya Arya. Ya maksudnya dagangannya dia. Ada yang bisa dibikin kayak singkong Thailand itu bukan produknya. Beda singkongnya. Ya itu memlehoi itu. Memlehoi. Bisa itu. Jadi gak diundang hanya karena kamu berpikir ayahnya Michelle. Gak tau sih gak tau. Ini Michelle lagi sibuk syuting endorse yang gak tau masih. Tapi kamu bilang gak sama Michelle kalau kamu akan menikahnya? Bilang, bilang. Lalu Michelle bilang apa? Gak tau soalnya kakaknya yang ngomong. Jadi kamu gak bilang langsung ke Michelle? Gak bilang ke kakaknya. Anak-anak kamu ada yang datang pas kamu nikah kemarin? Datang semua kecuali Michelle. Oh mereka datang semua. Mungkin lagi gak bisa kali. Kebetulan lagi berhalangan mungkin lagi acara atau apa. Mungkin lagi dapet kali. Dapet apa? Dapet hukuman? Gak lagi. Gak dateng kata. Gak dateng. Kenapa? Mungkin Kapingkan tau. Mungkin Kapingkan tau sebagai mamanya. Apakah Michelle kurang setuju misalnya? Yes. Mungkin kita undang aja Michelle besok biar episode-nya bayar lagi gitu. Katanya orang kaya, pengen bayar lagi. Aku kaya banget. Oh ini mah uang receh bagi aku. Bukan. Kapingkan kan misalkan tau ya mungkin kan ibu pasti tau dong. Oh dia gak dateng karena ini. Iya dia pertama kali kita sebutin aku punya calon suami aku mau nikah. Dia bilang dia mukanya langsung jutek. Oh berarti gak setuju. Mungkin dia pikir Arya orang susah kali walaupun Arya orang kaya. Dia pikir dia orang susah. Tapi mas Arya sendiri udah sempet komunikasi gak sama anaknya Mbak Pingkan? Aku juga. Udah sempet Zoom belum? Anak ketemu ngobrol. Pernah di rumah. Udah deket sih. Cuma tetep jutek pas papasan kayak. Pak biasa aja gitu. Ya berarti intinya gak setuju ya. Mungkin. Ya belum bisa menerimakan butuh waktu. Mungkin papanya mau nikah sama saya. Lama kayak kita kita juga butuh waktu untuk memaknai pernikahan kalian. Dan butuh waktu kita di sini. Silahkan buat Pingkan apa yang ingin disampaikan kepada Michelle. Coba mau bilang. Apakah Michelle gak dateng? Ini tuh Michelle Zudith ya yang pemain sini tuh. Bukan. Michelle Ashley tadi kan. Mau bilang apa sama Michelle. Kalau Michelle lagi nonton. Michelle kemarin waktu kamu nikahan dia gak dateng. Mau bilang apa coba. Ya buat Michelle tolong ikhlasin Mami punya suami baru. Michelle juga punya daddy jadi kedua yang baru. Ikhlasin Mami. Kalau Michelle gak suka ya udah. Mbak maaf saya muka dulu Mbak. Kalau ikhlasin tuh ibaratnya orang-orang mau meninggal. Restuin Mbak. Restuin. Ya maaf. Restuin. Ya itu maksud saya belum berubah kan. Restuin ya. Restuin Mami diikhlasin. Eh direstuin gitu. Ya udah itu aja. Makasih. Ya pokoknya semoga bisa menerima. Ya semoga bisa menerima. Semoga pulang ke rumah ketemu daddy kedua gitu. Sekarang tinggalnya dimana sih? Bon. Enggak. Aku di apartemen mahal aku di BSD. Sama dengan. Iya. Tapi kita lagi mau beli rumah di BSD. 21 miliar. Rumah di. Dekat rumah dia. Becek rumahnya. Ya itu 300 juta doang sih. Kita mau beli 7. Ya cuma pas bangun lagi mimpi. Hahaha. Oke kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Ini tentang suaminya Pikan Mambo. Aria kan suami baru Pikan Mambo ternyata pengusaha singkong. Dan duda anak satu. Jadi sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya? Iya. Udah 8 tahun kelas 2 SD. Oh. Eh mau naik kelas SD. Sekarang udah kelas 2 sih. Oke. Kemarin hadir juga waktu akar nikah? Enggak. Waktu itu pas nikah itu kebetulan dia libur sekolah. Jadi sama mamahnya. Oke oke. Aku mau nanya dong sama Arya kan. Apa yang bikin kamu jatuh cinta dari Pikan Mambo? Yes. Jujur atau bohong nih? Jujur. 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 Jujur dulu. Harus gitu. Jadi awalnya kan aku gak percaya. Ini si Pikan kan gitu deket. Ngedeketin gitu. Dia kepoin Tok Tok aku tuh dari bawah. Lalu dia DM tuh. Arya. Soalnya dia tanggung jawab banget sama anaknya. Aku salut sama kamu gitu. Kamu berjuang sendiri. Berani malu-malu. Sama anak dagang sambil joget-joget di Tik Tok. Demi nafkahin anak gitu kan. Emang main di Tok Tok itu aku sampingan sih. Sengiseng pulang dagang. Engga sih. Tik Tok lebih gede gajinya daripada Singkong. Emang iya sih kesitu mah. Terus apa yang bikin kamu jatuh cinta sama Pikan? Dia itu romantis. Romantis banget. Contohnya? Contohnya gini. Dia selalu nanya kabar. Kalau deket juga orangnya mau mesra-mesraan gitu. Nah yang bikin aku jatuh cinta itu. Waktu aku ulang tahun 13 November. Dia ngasih... Ucapin ulang tahun gitu ya kue. Gitu di online. Aku tuh terharu. Rasanya tuh kelepak-kelepak begitu itu. Lehoi. 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 Ternyata ya. Begitulah. Inca. Kenapa kak? Ternyata setelah gua perhatiin itu emang tiap sepuluh menit loh. Iya. Eh kp gak? Kp gak? Kp gak? Nau gak tadi pas mau live pingkan bakaunya apa? Apa? Sendok. Nasar ketawanya dalem banget ya. Eh Nasar ketawanya dalem banget. Nasar. Jadi cuma karena di ucapin ulang tahun. Ada lagi. Kadang Nasar lebih parah. Ada lagi bikin step begitu-begitu kencang. Apa? Tuh waktu dia nyiptain lagu. Aria aku punya lagu. Gitu. Lagu apa? Lah udahlah. Jangan-jangan bohong. Gitu kan aku percaya. Dia nyiptain lagu. Lagunya cinta sederhana. Gimana gimana gimana? Boa loncing kita. Coba gimana lagunya? Jadi. Coba kamu apa gak? Nih. Yang bingungnya. Dia nyiptain lagu bagus. Enak. Guri. Rasanya pulen. Iya. Pulen. Terus hari itu nyiptain lagu. Besok lupa liriknya. Coba. Mas Arya masih ingat ya. Yang dinyanyikan amaran. Ada sih di apa ya. Coba. Enggak nyanyi. Coba yang pas. Sedikit aja. Kalimatnya liriknya. Tak pernah. Itu dimana notenya? Tak pernah. Coba. Abis gimana. Apa nah. Kubayangkan. Bertemu dengan. Yang bener dong. Eh jangan kecepat. Yang bener dong. Orang mereka juga baru tau lagunya. Gimana loh. Gimana loh. Bener dong. Lagunya aja orang belum tau. Coba. 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 Telur masuk TV. Rob-nya, rap-nya. Rap-nya, rap-nya Rap 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 reign. Rap 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 rap, rap. Dede. Cintaku. Akan kurelakan hidupku pada. Untukmu. Akan kuberikan. Cinta ini. Untuk kamu. Tak mau berpisah, cinta ini sederhana Hanya cinta aku, akan ku lelaka Aku, 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 aku Aku, 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 aku Ini lagu Cinta sederhana, pasti akan booming 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 harus dinyanyikan sama satu penyanyi yang paling cocok menyanyikan lagu ini Papa Limbat Suaranya Kita doakan ya lagunya meledak ya sama nyanyi-nyanyinya kalau bukan ya Nah coba, buat Arya kan kita mau lihat bagaimana cara kamu jualan singkong. Coba kita mau simulasi kamu jualan singkong. Oke. Ampun Arya. Ayo kak. Arya, ampun Arya singkong kamu gede banget. Ini aku jualan ya. Kamu jualan ya. Kamu bantuin ya. Oke, nanti kamu muter-muter kamu yang jaga lilin ya. Bebong kali. Kamera rolling and action. Eh guys, kita pengen nyemil enaknya makan apa ya hari ini ya? Itu aja tuh. Itu deh yang dibikin pakai itu. Yang ada apa, kayak tape uli, ape-ape gitu. Oh, kita makan yang ada di bioskop-bioskop, makan kingkong yuk. Lihat itu, kalian udah kangen kan sama singkong? Ayo kita lihat yuk. Bali. Halo, abang. Ini singkong. Bang, singkongnya sini deh. Eh, sini. Kenapa sih? Singkong gede-gede ini mah super, super. Wah, disini singkong super. Mau yang mana boleh, kak? Yang ini yang singkong harap. Saya gak mau yang itu dong, gak mau sama abang aja. Oh, ini aja. Sana dong, sana. Masa diusir. Bang, kalau dagang, maknya jangan diajak dong. Intil-intilan melulu. Kamu mau beli yang mana? Kamu mau yang mana? Eh, coba aku pegang rusuk. Kamu mau yang mana? Ini, ini. Berapa bang, sekilo? Sekilo 6 ribu. 6 ribu. Oh, mursit. Ah, gak mahal dong. Berapa dong? 2 ribu deh, coba. Ih, jangan gitu kalau nawar dong. Udah, 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 udah goceng lah, goceng, goceng. Bener ya? Goceng ya? Jangan goceng. 5 ribu, 5 ribu. Awar lagi, 4 ribu. Bang, 1.500 deh bang. Eh, pada nawar, pada. Ini berapa tadi harganya bang? Goceng, goceng. Kemahalan, 10 ribu bisa. Kita kalau dagang itu harus dilebihin. Ya udah deh bang. Kita tadi 6 ribu itu, lagi susah soalnya. Oh, singkong lagi susah? Marau, iya kemarau. Bang, kita apa aja. Tapi dia kayak yang ini loh, kayak penyanyi itu pasangannya. Ayangnya udah dikupas, ini 5.100 udah dikupas. Ah, gak mau yang dari dia dong. Dari abangnya aja yang milih, gak mau dari dia. Oh, jelas. Gak mau yang ini, gak mau. Eh, ayo dong. Katanya bisa joget India ya bang ya. Coba tangkap. Haaaah. Jadi kalau jualan singkong, Sari bisa laku berapa kilo? Tergantung sih, kadang kan ada yang beli sekintal. Sekintal? Setelah menikah dengan Pingkan Mambo, kita yakin pasti dagangannya akan lebih laris. Tahu gak kenapa? Kenapa? Bahkan ini tumbalnya. Coba dong buat Pingkan Mambo sama sang suami. Ini suami katanya namanya aja Aryakan. Berarti kan jago joget India nih. Coba. Coba kita lihat. Arya aja ya tiang yang ada tuh. Kita lihat nih, Sobat Ambiar. Aryakan barengan sama Pingkan Mambo, mau joget India bareng. Arya aja. Kamu dong, kamu udah cocok ke Joget India nih. Ini ceritanya sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta dan joget India. Siap ya? Aryakan dan Pingkan Mambo. Arya aja ya. Oh. 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 Hey. Hey. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!